Hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel BOOM So geng apa kabar buat teman teman aku semuanya Indonesia Malaysia Dar Sabang sampai Marokis Siapapun yang kalian menonton video ini semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik baik sehat tentunya Dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala gitu geng ya Dan juga semoga di tahun 2022 ini semoga angan-angan dan cita-cita kita bisa tercapai amin amin ya rabbal alamin Di video kali ini kelihatan gak sih dari raut wajah aku itu kayak lelah gitu geng Aku hari ini tuh lelah banget baik lelah di pekerjaan dan juga lelah dalam pemikiran gitu ya Yang mana semakin kita dewasa itu tentunya semakin kita gimana ya semakin banyak hal yang akan kita pikirkan gitu Baik itu masa depan jodoh dan lain sebagainya gitu ya Tapi it is oke fine dan ini aku paksa-paksain buat video Untuk aku akan tunaikan request kalian satu per satu geng So jadi di video kali ini kemarin tuh aku dikirimi sebuah link Dan disini tuh sedikit agak terkejut ya ketika aku melihat sebuah judulnya gitu ya Yang mana disini adalah yang berjudul 10 artis wanita Indonesia yang dinikahi pria Malaysia ada yang berakhir tragis Nah sampai disini tuh aku merasa penasaran karena ada kata-kata yang berakhir tragis nih geng Nah sejati tanpa berlama-lama lagi aku juga merasa penasaran Jadi jom langsung aja kita tonton videonya gitu ya Nah jadi bagi teman-teman yang baru suka channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat sahabat nanti buat semangat lagi Jom langsung aja kita ke videonya 3 2 1 let's go Hai Sobat AgriMedia kembali lagi disini bersama Yusuf Subagio Jadi bagi teman-teman yang baru suka channel ini bisa juga follow instagram aku disana Pada kesempatan kali ini kita akan membahas artis wanita Indonesia yang menikah dengan pria dari negeri Jindan Disini tuh yang tragis itu apa ya Jodoh adalah persoalan yang penuh rahasia Tidak satu orang pun tahu tentang siapa ia akan menikah Jodoh bisa saja orang yang selama ini ada di dekat kita Tapi bisa juga orang yang jarangnya berpisah ribuan kilometer jauhnya Iya Polo alam Oleh karena itu tidak sedikit pula orang yang jodohnya berasal dari negara lain Seperti diadatan artis tanah air kita yang menikah dengan laki-laki asal Malaysia ini contohnya Ada yang bertahan hingga mau memisahkan tapi ada pula yang rumah tangganya hanya seumur jago Nah Sobat AgriMedia yuk langsung aja kita simak ulasan berikut ini Penasaran kan siapa saja mereka Inilah 10 artis wanita Indonesia yang menikah dengan pria Malaysia 10 artis wanita yang menikah dengan pria Malaysia geng Oke AgriMedia Channel Jadi yang mau nonton video aslinya aku sudahin free feelingnya di bawah ya Tia Arifin Tia Arifin Pernikahan artis Indonesia dengan Malaysia Artis kelahiran tahun 1994 ini merupakan pemain film yang cukup terkenal di Indonesia Sudah memintangi beberapa judul film Tia Arifin juga beberapa kali memintangi sinetron diantaranya adalah Preman Pensiun dan para pencari Tuhan Oh iya Preman Pensiun dan juga iya para apa itu aku sering nonton sih Para pencari Tuhan Saat ini Tia Arifin menetap di Malaysia dan telah dikaruniai dua orang anak Tia Arifin resmi dinikahi Ashirav Khalid anak sambung dari Siti Nurhaliza pada tahun 2015 Oh Tia anak sambungnya Siti Nurhaliza Bulan dari Herman Bulan dari Herman Pernikahan artis Indonesia dengan Malaysia Wanita cantik kelahiran tahun 1989 ini dikenal sebagai seorang model dan pembawa acara Dia juga merupakan pemenang kontes kecantikan putri Indonesia pada tahun 2013 mewakili Provinsi Sumatera Barat Bulan dari Herman diketahui menikah dengan Nick Ibrahim pada Februari 2018 Kini mereka menetap di Kuala Lumpur, Malaysia Wow, keren sih ini Kita memang betul-betul gak tau ya jodoh kita dimana gitu ya Tiba-tibanya ada di negeri jiran gitu geng Dian Pelangi Berikutnya ada Dian Pelangi Wanita berdarah Jawa kelahiran tahun 1991 Dian Pelangi adalah seorang pengusaha dan juga perancang baju ternama Ia juga dikenal sebagai salah satu founder hijaber community 3 tahun setelah bercerai dengan suami pertamanya saat ini Dian Pelangi sudah menikah lagi dengan Sandi Nasution asal Malaysia Asal Malaysia, keren sih Kini Dian dan Sandi sudah dikaruniai seorang anak yang lucu Prisia Nasution Artis wanita berikutnya adalah Prisia Nasution Pemeran film Sang Penari ini lahir di Jakarta tahun 1984 Wajah cantik dan berkarakternya diperoleh dari keturunan Jawa dan Batak Ya kelihatan sih dari mimik-mimik wajahnya Wanita yang juga mantan model ini saat ini sudah menikah Prisia Nasution menikah dengan aktor asal negeri jiran Malaysia yaitu Ledil Putra Dengan aktor, Ledil Putra Oh iya ini grup Anissa Sabian betul kan sih Apakah ada pertemuan dengan grup Sabian? Grup musik religi asal Indonesia yang juga terkenal di negeri jiran Ya selain Anissa Sabian salah satu vokalisnya adalah Anissa Rahman Yang saat ini sudah meninggalkan grup tersebut dan memilih bersolo kaki Diketahui saat ini Anissa Rahman menikah dengan Hussein Ali yang berasal dari Malaysia Kikan dikenal sebagai mantan vokalis coklat band pop rock asal Indonesia yang populer di era tahun 2000an Wanita kelahiran 1976 ini akhirnya mengundurkan diri dari band yang membesarkan namanya tersebut pada tahun 2020 silam Kikan ex-coklat menikah dengan Utzir Haris laki-laki asal Malaysia yang sebelumnya merupakan manajer pribadinya Ternyata rekan kerja bisa jadi cinta ya Iya sih rekan kerja bisa jadi cinta gitu ya Namanya juga langkah rejeki pertemuan mat kita gak ada yang tahu gitu geng Bunga Citra Lestari Bunga Citra Lestari Oke ini nomor 4 nih geng Artis wanita cantik ini selain populer di Indonesia juga cukup dikenal di Malaysia Wanita yang akrab dengan sebutan BCL ini mengawali karirnya sebagai seorang pesinetron dan penyanyi Bunga Citra Lestari menikah dengan aktor Malaysia Ashab Siklair Iya Bang Ashab Siklair Iya Bang Ashab Siklair ya Itu ada sih beberapa aktor Malaysia yang aku kenal gitu Meninggal mendadak karena serangan jantung di awal tahun 2020 lalu Hmm Jadi ini nih yang dimaksud tragis geng Cuma sedia Sobat Agremedia mau memisahkan cinta mereka Hmm Laudia Sintiabella Oke nomor 3 Laudia Laudia Sintiabella lahir pada tahun 1988 Dia adalah seorang model, pemeran film sinetron dan penyanyi asal Indonesia Wanita dengan paras cantik ini merupakan keturunan Sunda dan Minangkabau Dia pernah menikah dengan pengusaha asal Malaysia yang saat itu berstatus duda Yaitu Engku Emran Sayangnya pernikahan mereka hanya bertahan 3 tahun hingga akhirnya berpisah Oke nomor 2 Nora Alexandra Sebelum akhirnya menjadi istri Jerry, drummer band pop-punk asal Bali Superman Is Dead Nora Alexandra pernah menikah dengan Alif Ali, aktor asal Malaysia dan juga adik dari Miller kan Wanita cantik keturunan Jawa dan Swiss ini mengawali karirnya sebagai model dan pemain film Hingga saat ini dia hidup bahagia menetap di Bali Oh sekarang di Bali Oke nomor 1 Manohara Odelia Manohara Odelia Terakhir ada Manohara Wanita cantik kelahiran 1992 ini mengawali karirnya sebagai seorang model profesional Pada 2009 publik Indonesia dan Malaysia sempat dihebohkan dengan polemik pernikahan Manohara Odelia Dengan pangeran asal Kelantan yaitu Tengku Fahri Tengku Fahri ini sendiri adalah putra ketiga Sultan Kelantan Yang dari Kelantan silahkan komentar di bawah geng Setelah berpisah Manohara kembali ke Indonesia dan melanjutkan karir dan kehidupannya disini Diketahui telah berpindah agama Manohara saat ini aktif sebagai pemeran film Oke Sobat Agramedia itu tadi diretan artis wanita Indonesia yang menikah dengan pria asal Malaysia Meskipun beberapa diantaranya ada yang berujung perpisahan Namun tidak sedikit pula yang hubungannya masih langgang hingga saat ini Sebagai negara yang serumpun Indonesia dan Malaysia memanglah memiliki banyak sekali kesamaan Sehingga tidak heran jika banyak diantara mereka yang melakukan pernikahan antar negara Baiklah Sobat Agramedia sampai disini dulu video kali ini Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya Terima kasih agramedia So geng jadi seperti yang kita lihat tadi dari agramedia Yang menjelaskan bahwasanya 10 artis wanita Indonesia yang dinikahi remaja berasal dari Malaysia geng So jadi seperti yang kita lihat ya kemungkinan banyak sih yang tidak kita ketahui Antara pernikahan Indonesia dan Malaysia gitu Terlebih-lebihnya Malaysia dan Indonesia ini banyak kesamaan geng gitu ya Dan juga semoga dengan pernikahan Indonesia dan Malaysia ini Untuk mempereratkan ikatan tali selaturahmi Indonesia dan Malaysia gitu So jadi sampai disini dulu video ini Jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan uruskan di dalam komentar geng Semoga video ini bisa menginformasikan dan bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya So jadi saya sahlan untuk the next videonya Kalian bisa komentar di bawah atau kalian bisa DM aku melalui Instagram Di sana kita bisa saling kenal dan saya tukar pikiran satu sama lain geng Oke jadi saya sahlan jangan lupa juga kuatkan ukhwah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman satu rupun satu nusantara mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu agama dan agama lainnya geng Saya sahlan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye